hai hai semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara menjadi kaya di game sakura ya temen-temen dan tutorial cara mengaktifkan langkah kaki gitu ya oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman kita langsung aja untuk ke tutorialnya yaitu kita ke tutorial yang pertama dulu ya teman-teman yaitu adalah tutorial cara menjadi kaya di game sakura ini teman-teman dan ini tahu ngasih tahu buat yang belum tahu aja ya buat yang udah tahu enggak usah bisa ditonton Oke langsung aja untuk tutorial yang pertama yaitu ada tutorial cara agar bisa menjadi kaya di game sakura ini ya teman-teman kan apa sih kalau kayak itu banyak uangnya teman-teman dan di sini kan bisa lihat uangnya itu cuma 5.000 yen ya teman-teman di sini nah caranya itu gemang banget jadi kalian tinggal ke itu ke tempat itu ya teman-teman kalian ke cafe nah deket cafe itu kan ada bangunan nih ini itu tempat pajak ya teman-teman kantor pajak gitu Nah cara biar nggak ribet-ribet kalian cari uang ke tempat ini tempat itu kalian ke langsung aja ke tempat pajak ini ya teman-teman karena didalamnya itu ada uang Nah kita langsung aja masuk ke tempat yang ini temen-temen kalian bisa langsung aja ke Cafe ini lalu kalian ke tempat ini kalian langsung masuk aja Nah kalian masuk ke lantai paling atas ya teman-teman kan langsung aja untuk ke lantai paling atas karena Nah tempatnya itu di paling atas ya teman-teman Oke nah ini dia tempatnya ya teman-teman Jadi kalian tinggal langsung aja untuk ke tempat yang lantai paling atas Dan kalian tinggal masuk aja Nah ini dia bos pajaknya ya teman-teman Nah di dalam sini tuh ada uang ya teman-teman Pokoknya ada banyak lah uangnya Nah di dalam sini tuh ada uang Nah biasanya kalau kalian mau ambil uangnya itu Kalian harus bisa ngalahin bos pajaknya dulu ya teman-teman Nanti kalau udah kalah Baru kalian bisa masuk lewat pintu yang ini ya teman-teman Di balik buku ini Jadi bakal gampang Tapi kalian harus ngalahin bos pajaknya ini dulu ya Nah caranya biar gak usah ngalahin bos pajaknya Karena bos pajaknya itu susah ya teman-teman Untuk di kalahin gitu Jadi biar bisa masuk tanpa mengalahkan bos pajak Caranya tuh gampang banget ya teman-teman Oke langsung aja untuk ke tutorialnya kali ya Oke caranya tuh gampang banget Di sini kalian tinggal klik menu Klik props Lalu di sini Kalian klik Funitur ya teman-teman Eh bentar bukan Di sini kalian klik alt Di bagian al ini ya Lalu di sini kalian cari sepeda ya teman-teman Kalian cari sepeda Nah bentar aku bakal Kalian scroll aja ke bawah Lalu kalian cari sepeda ya teman-teman Nah di sini kan bebas Mau pakai sepeda yang apa Tapi di sini kayaknya bakal pakai sepeda yang Nomor 2 ini aja teman-teman Bicycle 2 Yang ini Setelah udah di sini Di bagian ini kalian scroll ke bawah Nah di bagian ini ya teman-teman Di bagian ini kalian jangan centang Kalian klik aja biar gak centang ya teman-teman Lalu di sini kalian sepedanya Kalian majuin aja Sampai kayak biar dia itu masuk ke dalam Pitu ya teman-teman Nah seperti ini Setelah udah di sini Kita butuh bantuan Si boy ya teman-teman Kita langsung aja untuk Bantuan yang boy Oke aku ganti baju dulu ya teman-teman Ini baju ninja soalnya Oke jadi kita butuh Bantuan si boy ya teman-teman Kita langsung aja untuk Ketempat kantor pajaknya lagi Kalian tinggal Langsung aja untuk Naik ke atas ya teman-teman Menyusul si girlnya Langsung aja kesana Oke nah setelah udah sampai nih teman-teman Di sini kalian tinggal Gendong si girlnya aja ya teman-teman Kalian tinggal klik carry aja Lalu kalian dekatin ke bagian ini ya teman-teman Temboknya ini Lalu di sini kalian tinggal Klik action aja Bentar Klik action seperti ini ya teman-teman Sampai orangnya itu masuk si girlnya Lalu di sini kalian tinggal ganti karakter yang girl ya teman-teman Nah seperti ini Nah di sini kalian tinggal klik menu Klik props Lalu di props Ini kan ada sepedanya tadi ya teman-teman Nah di situ kalian tinggal majuin aja ya teman-teman Biar kelihatan Lalu di sini kalian Deketin sepedanya Sampai ada tulisan action seperti ini ya teman-teman Kalian tinggal klik action aja Nah di situ ada kayak Uang gitu ya teman-teman Nah kalian tinggal majuin aja sepedanya ke uang situ Lalu kalian tabrak Nah udah kan teman-teman Uangnya ini tuh udah bertambah banyak banget ya Setelah udah kalian tinggal klik action aja Nanti bakalan Kita langsung aja untuk ke rumah yang gede lagi ya teman-teman Kalian kalau udah dapetin uangnya Kalian tinggal keluar aja dari kantornya Nah lalu kalian tinggal langsung aja keluar ya teman-teman Nah kalian bisa lihat sekarang uangnya ini tuh udah banyak banget ya teman-teman 505 ribu yen ya ini kalau gak salah Nah kalian bisa lihat disini Uangnya banyak banget ya teman-teman Jadi kalian gak perlu repot-repot cari uang Kayak ke tempat-tempat yang ada uangnya Kalian ngumpulin Itu gak perlu ya Jadi kalian tinggal ke kantor pajak aja Lalu kalian ambil uangnya Nanti bakalan uangnya ini tuh bertambah banyak ya teman-teman Kalian bisa kayak mendatet deh pokoknya Nah udah bisa lihat kan Uangnya udah banyak ya teman-teman Oke jadi seperti itu Cara agar menjadi kaya di game sakura ya teman-teman Oke kita langsung aja untuk ke tutorial selanjutnya ya Oke teman-teman kita langsung aja untuk ke tutorial yang kedua ya Yaitu ada tutorial cara mengaktifkan suara langkah kaki ya Mungkin kalian pernah dengar kalau di drama Mungkin terus di drama itu ada suara kayak jalan Terus ada suara langkah kakinya teman-teman Nah sebenarnya caranya gampang banget ya nih Contoh nih aku bakal suaranya bakal aku Nah seperti ini ya teman-teman Contohnya ini tuh gak ada suara langkah kakinya sama sekali ya teman-teman Teman-teman tuh gak ada suaranya sama sekali ya Kaku ini dulu suaranya Nah caranya biar ada suara langkah kakinya tuh gampang banget ya teman-teman Kalian tinggal klik menu klik sistem setting Nah disini tuh ada di bagian ini ya teman-teman paling atas Nah di voice ini kalian tinggal polin aja sampai seperti ini Kalian tinggal polin Terus di bagian yang sini SE ini kalian juga polin ya teman-teman Lalu di bagian BGM ini kalian kurangin ya teman-teman Sampai seperti inilah pokoknya Jadi kalau yang yang kedua sama ketiga ini Kalian polin Sampai polin seperti ini Tapi yang bagian pertama kalian jangan aktifkan ya teman-teman Pokoknya kalian jangan Pokoknya kalian geser sampai seperti ini Setelah udah Disini kalian tinggal kerasin aja untuk suaranya teman-teman Untuk volumenya Dan disini kalian bisa dengar Ini tuh gak ada suara lagunya ya teman-teman Kalian bisa dengar tuh Tuh kan teman-teman kalian bisa dengar Tuh nanti aku gedein lagi deh Tuh teman-teman Jadi seperti itu ya tuh udah kedengeran kan Cara Maksudnya kedengeran suara langkah kakinya teman-teman Jadi ini tuh cara manual Jadi gak ada edit-editan Jadi bisa banget ya Mengaktifkan suara langkah kakinya di game sakuranya langsung Jadi kalian bisa dengar tuh Jadi ini tuh gak ada suara Apa itu suara Musiknya teman-teman Jadi kayak cuman kayak Kadang suara kendaraan Kayaknya juga kedengeran ya teman-teman Suara mobil di game ini Jadi seperti itu aja sih Kedengeran banget kan teman-teman Tuh teman-teman Suara mobilnya juga kedengeran ya Jadi cuman Kedengeran suara mobil Terus langkah kakinya Dan juga suara kendaraan juga Teman-teman mobil gitu Nah jadi kalau kalian Mau suaranya lebih keras lagi Suara langkah kakinya Kalian tinggal Besarin aja Volumenya ya teman-teman Nanti bakalan Suaranya itu Bakalan Besar ya teman-teman Jadi kalian tinggal Besarin aja volumenya Kalian tinggal tambah volumenya Oke jadi seperti itu ya Tutorial Cara Menjadi orang kayak di game sakura Dan cara Mengaktifkan suara langkah kaki Di game sakura ini Oke teman-teman Mungkin segitu dulu aja video kali ini Jika kalian suka Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ya Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa